Intro Ngebakso pake isian paru sama usus goreng? Wadidaw, cuma ada di Bakso Kirun di Malang nih, Foodies Foodies, nih di kota Malang, gak outdoor rasanya kalau kita gak makan bakso nih Aku udah ada di Bakso Kirun, Foodies Ini kira-kira Kirunnya ini, Kirun Sri Mualat bukan ya? Mas, mas? Oh, ini masnya pegawai sini? Ini yang jualan Kirun Sri Mualat bukan? Bukan Oh, bukan beda? Oh, Kirun yang lain? Oh, iya Aku ikut ngantri ya Yuk, Foodies, antriannya panjang Ternyata yang punya bukan Mas Kirun yang pelawak itu ya, Foodies Terjawablah rasa penasaran aang nih Tapi ya, bukan cuma namanya, antriannya juga bikin finisire nih Baru buka aja kok ya, Bakso Kirun udah langsung diserbu, Foodies sama para pembeli Wih, dih, Foodies banyak banget ini Mas, aku boleh bantuin gak sini, Kak? Iya, Mbak, silahkan Oh Wih, 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 Foodies Isian bakso disini ada dua versi nih Ada yang rebusan, ada juga yang gorengan Gelas ini kaya apa ya, Bakso nih? Ini ada tahu isi Tahu isi, isi apa? Daging, Mbak Isi daging, terus ini? Somai, somai, basa Ada dua daging Ini bakso apa? Ini bakso urat besar Urat besar? Ini urat pedas Urat pedas? Iya Oh, ini ada cabainya? Ada cabainya Foodies, pantesan bakso nyelaris manis Karena disini bisa milih isian bakso sepuasnya Ada bakso urat, bakso halus, mie, somai, tahu Dan yang spesial disini gorengannya nih, Foodies Ada sus goreng, paru goreng, bakso goreng, pangsit goreng, somai goreng Ati ampelah, sampai riso juga ada Bah, kalau kalap mas, sampai tumpah-tumpah ya gak sih tuh mangkok? Nah, ini paru goreng Jadi, mantep banget Boleh mas, kotongin mas Ini yang paling banyak dicari apa disini? Usus sama paru ya, saya Oh, usus sama paru ya, udah deh kasih usus deh Kalau makan bakso malang, pembeli emang harus milih dulu foodies isiannya mau apa aja Baru deh tuh dihitung harganya Jadi, kalau ke malang jangan kaget ya Karena bakso itu gak dijual per porsi Karena semuanya baik customise Asik Yuk, foodies, ini ada paru Usus Usus Gorengan, pangsit Paso, pedas Pokoknya macem-macem deh Waduh, ini mas bakal berhasil lapar mata dan lapar perut ya, foodies Kalau pilihan isian bakso yang segini banyak, kayaknya gak mungkin deh bisa ambil sedikit doang nih Oh iya, kalau mau dapetin bakso dengan isian komplit, harus datang sebelum jam makan siang ya Pokoknya siap-siap puar kalau datang kesini Karena yang makan pada rumputan tempat duduk foodies, sampai pada makan di pinggir trotower dong Ini kuahnya anget terus gurihnya ini bener-bener deh Ini kayak gak dipakein apa-apa aja, ini udah enak banget foodies Ini beneran, kenapa dia antrinya sebanyak ini Ini karena memang originalnya aja tuh udah enak Foodies, memang kuncian bakso enak itu ada di kuahnya, setuju kan? Kalau kuahnya gurih dan berkaldu kayak begini mah, wah gak heran ngantrinya di luar nurul Nah biar makin yahut rasa kuahnya, kita tambahin nih persausan duniawinya ya foodies Di sini saus dan kecapnya pake produk lokal Jawa Timur Yes Nah katanya sih foodies, kalau makan bakso Malang itu gak sah kalau gak pake saus yang merah meronai ini nih Saus tomat yang selalu ada setiap kita makan di warung bakso di kota Malang Ini sausnya ini saus tomat Yang merah Agak asem, manis Tapi ini pedes Aduh, enak banget foodies Karena emang kuahnya aja tuh udah gurih Nah bakso itu, putihnya ada di kuahnya Kalau emang kuahnya enak, berarti bakso nya enak Ini aku mau cobain nih foodies, gorengan parunya foodies Kalo kali ini makan bakso pake paru goreng tepung Paru mah udah enak yah Apalagi ini kuahnya enak Foodies makan bakso pake gorengan paru, aduh-aduh kok ya enaknya double gitu loh Haha, mana parunya diiris tipis lagi dan digoreng pake tepung Gak heran deh nih foodies sampe jadi salah satu isian favorit pembel yang ada disini Lanjut, kita cobain pental bakso nya ya foodies Bahso uratnya Berdaging banget sih Ini masih ada lemak-lemak sapi Udah Kede banget budes Nah ini usut goreng Usut goreng tepung dicemplungin ke bahso Wah ini super sih Super banget bakso nya Bakso disini tuh kalo digigit rasanya kayak ada tepungan di dalamnya gitu foodies Ada semacam lemak dan urat sapi di setiap gigitannya Makin nikmat lagi kalo kita makan bareng sama isian usut ayam goreng Hmm, pemuji jerawan cus Bakalan goyang lidah nih kalian kalo makan disini Oke foodies sekarang kita cobain bakso pedesnya Turat pedes katanya Hmm, berbumbu foodies gak cuman pedes doang Asin pedes Turatnya banyak Wah ini yang luar biasa nih ada lemak-lemaknya Ini yang bikin enak foodies Pedes banget Hmm, nikmat banget foodies-aklip Mantep foodies ini gorengannya enak Bakso uratnya enak Somainya enak Poodies kayaknya semua isian bakso di bakso kirun ini gak digagal ya Harga isiannya itu juga receh foodies Mulai dari seribu aja sampai 7 ribu rupiah Tergantung jenis Dalamnya tuh kayak mirip dimsum Tapi kayak Seget banget rasa dagingnya Ini beneran deh Sampai malang terbaik yang pernah aku makan Oh, mantep foodies Yuk buat yang lagi jalan-jalan ke Malang nih Atau orang Malang Bakso kirun ini wajib banget kayaknya ada di list kuliner yang harus didatengin Kuahnya gurih, isiannya komplit, rasanya enak dan harganya juga receh banget Lokasinya ada di Jalan Besar Ijen di Kota Malang Pokoknya foodies disini mau makanannya receh menunya receh tapi rasa gak recehan foodies Mantep foodies Sub indo by broth3rmax heim